Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube ketemu lagi di channel saya hari ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting kamera IP Vision ya di depan kita ini kamera Vision kamera seperti ini ini kamera IP bukan kamera analog ini kamera IP kita coba setting kita koneksikan kamera ini dengan modem indihome nah di depan kita nih ada modem indihome agar bisa kita akses dengan Android jadi kalau kita pergi kemana momen pergi kemana saja di rumah kita ada kamera Vision ini kita bisa pantau gitu nah cara-caranya seperti ini pertama kita koneksikan terlebih dahulu kamera Vision ini jadi kita koneksikan ini kabelnya kita konekkan dulu ini kabel lang nah ujungnya ini kot kita konekkan ke sini ini ada lan satu lan dua lan tiga lan empat ini bebas kita pilih kita pilih lan satu juga boleh atau lan dua bebas kemudian ini harus kita hidupkan dengan power jadi kita ini power adaptor 12 pol kita tolongin nah ini sudah terkoneksi agar kamera IP ini kamera ini bisa diakses menggunakan smartphone kita harus setting dulu nah caranya seperti ini kita harus download download aplikasi dari Vision nah kita masuk ke Google Chrome kemudian kita ketikkan kemudian kita pilih kemudian kita pilih tool kemudian kita pilih software subnya nih kita klik Nah teman-teman download dulu di sini ada tulisan download di download sampai selesai kebetulan saya sudah download jadi langsung saja nah ini aplikasi sub toolnya kita klik kemudian kita yes nah seperti ini kebetulan kamera IP tersebut sudah terkoneksi dengan modem indihome cuma statusnya disini belum aktif ini ada tulisannya inaktif nah untuk mengaktifkannya kita klik di pojok dulu nih kita klik dulu kemudian kita isi dulu password untuk kamera IP tersebut nah kita ambil contoh password yang termudah abcd1234 kemudian sama dibawahnya abcd1234 kemudian biar sahabat YouTube tidak lupa dengan password yang sudah dibuat kita simpan di notepad notepad kita terus dulu password IP kamera abcd1234 kemudian di sini ada enable hit connect jadi jadi disini untuk mengaktifkan ya verifikasi kode jadi setiap yang mau connect ke kamera IP dimintain kode verifikasi kodenya bebas kita buat 12345678 kemudian kita buat sini 12345678 kita tekan confirm kemudian di sini kita aktifkan kemudian di sini kita aktifkan biar tidak lupa di sini kita masukkan dulu di notepad kode verifikasi 12345678 ini kita lewati saja cancel nah kebetulan untuk komputer kita sudah terhubung dengan modem indihome jadi parameter disini parameter untuk IP kamera ini kan IP addressnya 192.168.164 nah kita harus samakan dengan IP yang ada di indihome nah kita cek dulu jadi untuk IP di indihome itu 192.168.100.1 nah disini kita samain dulu gatewaynya ini gatewaynya kan 1 kita buat 100 dulu nih kemudian untuk IP addressnya kan disini 1.64 nah kita buat 100 kemudian admin password jadi kita masukin abcd1234 kita klik modem nah kamera IP ini yang sudah kita setting parameternya sudah aktif kita lihat disini ada statusnya nih nah kita butuh serial number jadi kita export dulu dari kamera IP kita export dulu jadi kita export ke kita kasih nama dulu ya nah kita kita lihat di sini ada statusnya kita lihat di sini 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 nah disini ada muncul SN camera vision kita klik dulu kita ingin tahu serial numbernya seperti apa nah disini ada serial number yang kita ambil ini saja jadi untuk serial number IP kamera D91857526 nah kita copy dulu nah biar tidak lupa kita simpan di topet kamera nah ini kita tutup dulu ekornya ini sudah aktif kemudian kita masuk lagi ke Google kita masuk kita ketikkan connect ini sudah ada ini pakai account email saya kemudian kita isi dulu passwordnya untuk kamera IP agar bisa terkoneksi atau bisa kita akses dengan smartphone kita harus daftarin dulu disini caranya seperti ini kita add dulu add kemudian kita buka lagi notepad kita yang tadi ini adalah ada serial number kita copy kan dulu kita pastikan kemudian kita shot kemudian kita masukkan verifikasi kode nah ini yang tadi kita buat verifikasi 1 2 3 4 5 6 7 8 kita masukkan dulu kalau kita enggak masukin ya enggak bisa kita tambahin 28 kemudian di sini ada keterangan bahwa kamera IP yang kita tambahin tadi sudah sukses gitu sudah sudah ditambahkan dengan serial number seperti ini kita tekan Oke nah ini ada kode yang bisa kita scan nanti nanti akan menuju ke aplikasi yang bisa kita download di app di Android itu ya ini kan sudah terkoneksi ini kamera IP sudah terkoneksi dengan modem Indie Hope nah kita coba akses menggunakan aplikasi jadi kita ases menggunakan aplikasi di sini ada aplikasi di sini ada aplikasi ke i VMS 4500 atau sama dengan hikonek juga ini kemudian kita tekan nah ini kameranya sudah tampil jadi kameranya sudah tampil sudah bisa kita akses melalui handphone kita ini kita sedang menyorot mobil day case oke itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video ini semoga video ini dapat bermanfaat buat sahabat jangan lupa like share comment dan subscribe bye bye teman-teman